Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan aku Suryanto from Toily bagaimana kabar kalian semua kawan semoga kalian baik-baik saja ya kawan dan semoga tambah bahagia kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sistem kerja quick close valve atau quick release valve nah disini adalah handle penahan dan disini bila handle penahan ini ditarik maka akan lepaslah sebuah valve itu dan turun ke bawah ya kawan dan bila valve itu turun ke bawah maka aliran dari daily tank menuju ke generator atau main engine itu akan tertutup ya yang saya praktekkan untuk sebelah kanan ini adalah valve untuk main engine Nah untuk membukanya kembali kita harus memutar ke arah kanan dengan memutar ke arah kanan otomatis dudukan valve nya akan naik tetapi valve masih tetap dalam keadaan tertutup karena valve tidak bisa naik nah penahan dudukannya itu akan tertahan oleh pin nah setelah pin itu menahan dudukannya maka valve bisa dinaikkan atau dibuka ya nah ini tadi saya kita selagi tarik turun nah ini kalau semama tidak diputar ke arah kanan dulu walaupun ditarik tetap saja dalam keadaan nutup ya lawan maka harus dibuka nah ini dibuka tarik cetek akan menutup nah untuk membukanya kembali kita harus putar ke arah kanan nah setelah itu menahan baru dibuka ke arah kiri nah dia akan naik ya ya begitulah sistem kerjanya nah ini untuk yang generator pun sama nah saat ditarik dia akan turun diputarlah ke arah kanan maka naiklah dudukannya kemudian putar ke arah kiri untuk menaikkan valve nya seperti itu ya kawan ini yang saya praktekan adalah bagian starboard side nah itu adalah sistem drenase saya gunakan selang jadi kalau mengedrain air biar mudah tidak minyaknya tidak kemana-mana nah ini untuk bagian kiri ya nah ini sebenarnya ada kawat bagian atas handle ini ditarik di daerah atas ya kawan nah ini kita tesnya untuk bagian bawah nah ini saat ditarik dari bagian atas maka otomatis kliatlas palas tertutup cara mengembalikannya yaitu putar ke arah kanan setelah dudukannya naik maka diputar ke arah kiri ya seperti itu ya kawan cara sistem kerja quick close valve dan quick close valve ini berfungsi apabila terjadi kebakaran maka valve ini bila ditutup dari luar maka bisa segera tertutup ya kawan dikhawatirkan apabila terjadi kebakaran dan bahan bakar itu masih bocor kemana-mana maka kebakaran itu akan semakin membesar karena kebakaran itu dari segitiga api ya bahan bakar oksigen dan panas kita harus memisahkan dari tiga itu nah ini adalah sebuah berangka perlakatan sip dih itu saja ya kawan terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe nya bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye 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 Terima kasih.